Cantik banget sih gak buk? Iya makasih ya mas Ikut kita ke sana ya? Kok gitu sih? Iya betul Wah ini lagi apa-apa ya buk? Sak, ya mantap buk-bukul nih cowok ya Siap om, makasih Tidak apa-apa Tidak ada ya sayang Gimana sayang? Apanya gimana-gimana? Ya pertunangan kita gimana? Wah kesini dateng Buat lagi kepastian dia Pantesannya dia gak pernah jawab Jawab pertanyaan dari kamu Dia udah mau di kamar orang lain Mengapa Mengapa kau tak mengerti Halusnya perasaanku Kutus aja Oh putus aja Kita mau terus beri Aku yakin Aku yakin Aku yakin Aku dapat Pasangan yang baik untuk Cause when it all falls down Then whatever When it don't work out For the better Hey yo what's up gang Ketemu lagi gue coba lagi geng Dan gue gigi Dikian dan geng Pantes Kita dimana geng Jembatan Suramadu Suramaya Blah, 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 blah Blah, 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 blah Blah, 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 blah Hari ini kita mau ketemu sama klining kita Dan kebetulan klining kita gak berasal dari Surabaya Dia berasal dari Makassar Dan akhirnya disitu gue sama Om Brani mengatakan foto Sudah ada di Playboyan, Lanjung Parak Kita jemput dia Dan kita pada saat itu lagi nyari-nyari dia nih geng misi selamat sore oh mas, kita dari transsivi dari katakan putus mau sebentar ya, ada angkosan saya oh iya dari transsivi pak oke, kita mau izin ya iya, mau izin masuk ke dalam karena emang kita punya janji untuk ketemuan sama orang di dalam dia baru datang sama enggak, bukan, ada penumpang sama penumpang oh maaf, kalau punya atas aja panggil yang tinggi ya oke, siap, siap oke, iya tapi karena kayaknya agak cukup ribet juga ya gengs makanya disitu, gue sama tim katakan putus akhirnya langsung nyari lagi, nyebar tim lagi gitu gak tau diri mana, kedapa, oh sih disitu terminalnya terminal mana, itu ada terminal jamrut terus ada terminal apa lagi sambil kita tunggu, 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 tunggu disana akhirnya tim katakan putus berhasil menemukan Farah oke, halo ini ya, oke, halo bangkomo haaah, hai bagi eee, kita baru nyampe banget, capek banget baru aja banget oke, kita cari tempat yang nyantai aja buat ngobrol yuk di... eee, bapak 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 dimana yang enak ya buat ngobrol ya, jangan disini deh dimana? kita mencari posisi yang enak buat ngobrol di terminal Tanjung Perak gitu tapi karena emang itu rame banget orang gitu oke, ngeser, rame banget gitu sorry ya, kita karna emang rame orang jadi... iya, gapapa lu nya tadinya barengan sama, dia itu emang sama-sama di Makassar? sama-sama di Makassar oke, akhirnya... tapi dia merantau kesini oke, akhirnya... oke, dengan tujuan apa dia merantau? dia merintis, mau cari kerja yang lebih sukses diku aja sih iya, buat apa-apa sih ada motivasinya dia dong? dia rasanya sih, kan aku minta keseriusan soalnya kan aku udah pacaran hampir 5 tahun gitu kak oke tapi, dia bakalan janji kalo dia ke Surabaya dia bakalan janji ke aku kalo 1-3 bulan itu dia pasti balik ke Makassar ya berarti dia bagus dong berarti bagus dong dia gitu tapi dia cuma bertahan 3 bulan aja nggak, itu terjadi cuma 3 bulan pertama selanjutnya nggak ada nggak, maksudnya selama dia di sini tuh dia udah berapa lama udah selalu tau? oh, dia udah... kenapa? udah selalu setahun, kenapa? enggak, bentar, bentar, yuk di mobil aja deh biar ceritanya enak di mobil kayaknya? rame banget di sana, jadi kira-nya ya gue sama Komo harus ngebawa klien kita ke mobil untuk bercerita lebih lanjut seharusnya lo bangga dong sama ya calon ya mungkin bisa dibilang calon suaminya lo ini gitu loh karena dia ya bertanggung jawab terhadap bagaimana kau gue berhubungan sama dia kenapa akhirnya jadi masalah? kan awalnya memang baik-baik aja dia setelah 3 bulan pertama dia mesti pulang ke Makassar dia keep konteks sama aku tapi setelah 3 bulan itu dia udah nggak pernah lagi nggak, maksudnya ada dong pasti aku nggak bisa balik nih gara-gara ini atau kau memang... ya mungkin, cuman dia aku telepon dia cuman bilang, maaf ya aku nggak bisa pulang soalnya lagi sibuk kerja atau apalah tapi susah banget bukan karena kerja aja bukan karena dia mungkin ada masalah disini gitu dia nggak pernah cita apa-apa kok aneh gitu nggak punya waktu sama sekali sesibuk-sibuknya orang gue sama kamu aja yang sibuk punya waktu untuk pasangan kita aku mau dateng ke Surabaya dia pasti ngelarang aku ini aja aku mohon-mohon kenapa kamu harus mohon-mohon sama dia? ini udah kenapa jadi kamu yang ngejar dia jadi? ya aku pangani banget sama dia makanya aku mumpulin yaudahlah aku gak berarti dia ini tau lu lagi ada di Surabaya udah 1 minggu yang lalu aku ngabarin dia dan akhirnya dia dia ngabarin tadinya dia nggak ngebolein lu untuk lu dateng ke Surabaya alasannya adalah? ada alasannya ya kak berarti ujung-ujungnya dia tetep ngizinin lu kan terus apa yang lu permasalahin gitu bentar ya kak ya kayaknya dia udah sampe nih kak dia ngejemur lu juga kesini halo? oh iya sayang iya iya sebentar aku mau keluar dulu ya iya iya nunggu oke yuk iya dia mau ketemu sama si Dion itu Dion itu nungguin dia disana soalnya yaudah kamu temuin aja dulu dia oke gua nunggu dari sini aja pada saat dia udah turun dari mobil kita ngintai lah kita ngintai si Dion sama si klien kita ini coba ikutin dong cip monitor cip monitor cip WHAT WHAT iya 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 maaf ya sayang ini tadi tumbuhnya? iya aduh apa ya? oh iya ini ada oleh-oleh dari mana-mana gua masih ngeliat kalo dia kangen banget sama kawainya kita iya kalo gua liat sih baik-baik aja kayaknya emang baik-baik aja ya mungkin emang ini yang harus mungkin cowoknya gak peka kali gak tau gitu kalo emang dia cowoknya tuh butuh dia banget gitu ya gak sih? gak ada yang aneh gitu loh emang keliatan Farah kangen bahas sama Dion tapi Dion juga kangen bahas sama Farah tapi kenalin dulu temen aku oh iya iya Farah jadi si Aldo ini nanti yang akan nanter-lanter kamu emang kamu kemana? aku kan ntar abis gini ada meeting kamu sama si Aldo dulu ntar malem baru kita ketemuan diketipin ke temennya ya ya emang lo mau meeting gitu ya harusnya lo tanggung jawab dong lo gak bisa di Bunda ya? gak bisa urusan kerjaan lo gimana dong? sampe jam berapa? ya aku gak bisa mastiin jam berapa yang jelas sama Aldo aku udah siapin semuanya hotel segala macem makan apa segala macem udah di Aldo semua udah yang tanggung nanti tau nih Aldo mobil dimana tadi? ada sana yaudah nah ini gitu loh jadinya kan jadi kayak jadi dia juga di beban gitu loh iya iya akhirnya apa gitu akhirnya dia pun juga ngerasa beban karena emang dia gak bisa untuk untuk ya ngajak ceweknya ini pergi kemana-mana gitu loh buat ngantering ke hotel aja dia gak bisa gitu karena emang dia lagi sibuk gitu dia masih menitikan parah ke temennya dia berarti dia emang masih peduli dan masih pengen pukul gak gampang jadi aku gak bisa lama-lama kamu langsung nge-malu aja ya lagi kita ketemuan oke ayo 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 aku bawa ya akhirnya setiap saat dia cabut dari sana udah kita ikutin parahnya gitu tapi disana gue juga minta sama aku dari kota kota kaputus Razivi untuk ngikutin Dion biar kita juga bisa mastiin kemana nih orang oke ini kita ikutin aja dulu gitu loh karena emang yang gue perhatiin tadi ya si cowoknya gitu loh masih punya ya dia masih dia masih ngejemput ceweknya gitu loh gitu loh kalo emang dia sibuk ya mau gimana lagi namanya juga orang kerja gitu loh iya gue tau sekarang gue cuma pikir aja si Dion tau gak ceweknya kangen selama ini iya Dion pegang gak janjinya selama ini kalo dia bakal balik berapa bulan selama ini gak kalah ya di mobil gue sempet gerutu gitu loh soal si Dion kenapa sih gak dianggirin aja kenapa sih gak ini kenapa sih gak itu gitu ya kamu masih dengan pembelaannya gitu ini kan si Dion juga udah ikutin tadi pokoknya kita bisa untuk mencari tau gianya itu kenapa gitu gianya itu ngapain gitu loh kalo gue berharapnya dia bener-bener kerja ya gak ada apa-apa gitu karena yang gue liat Farahnya emang bener-bener gak berharap banget iya kan masih berarti ada kemungkinan iya atau enggak dong iya nah kita jangan sampai menyimpulkan dan mengarahkan gitu kalo kesimpulan itu adalah enggak gitu loh iya udah ya yang penting sekarang cari tau aja maksudnya cari tau soal si Dionnya dulu terus kita ngikutin dia juga kan akhirnya kita nyampe di sebuah hotel pada dasar itu kita ngeliat si klien kita ini dianterin sama temennya Dion ke hotel oke yaudah kak nih jaga posisi aja jaga posisi aja itu temennya cabut temennya cabut langsung bawa dia masuk ke dalam mobil gue lagi Cip oke yuk oke yuk dia udah ke lobi disitu Cip monitor Cip posisinya lu dimana Cip monitor Cip oke yuk udah yuk coba tap coba tap kirim gambar ke tap kirim gambar ke tap gua bingung gitu loh emang sih Dion pikir dia seneng dibuki-bukiin hotel kayak gini disediain tempat tidur kita juga bisa nyadinya tempat tidur tapi kan tadi emang dia bilang sama ceweknya kalo emang dia lagi sibuk gitu loh dan ya mungkin emang setelah dia lagi sibuk dia habis meeting dia kan ketemu sama klinik kita gitu loh ya kan tapi kan dia kan sibuk banget katanya belum tentu bisa ketemu ya hargain lah Cip yaudah nggak pokoknya disini udah kita pokoknya disini adalah yaudah dia dapet kamar hotel dulu disini dan setelah dapet kamar hotel baru kita akan mencoba untuk intesi target kita tapi setengah-engahnya gitu loh dia masih punya tanggung jawab gitu loh untuk menjaga pacarnya dia masih mencoba untuk ya minta tolong sama temennya untuk ngejagain pacarnya gitu loh ya oke ya oke tapi merasa mereka udah memesan kamar hotel disana gitu loh jadi obrolan antara Farah sama sahabatnya Dion ini dan gua ngeliat gitu loh gengs kamu tuh orang makasih deh he-heh cantik banget sih kamu iya makasih ya mas ikut kita ke sana ya ih kok gitu sih iya gitu ngapain juga sama mas lu apaan tanggung jawab nih tuh lu liat temennya ini cowo ngelajarin dia yuk yang sopan ya mas ya saya laporin ke security loh ya shhh ayo 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 misalnya cowo gampangan enggak lah ayo 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 ya apa-apain lu oke yuk cip 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 tolong ditahan itu cip ciba diliat aja dulu cip airnya maksa gue pokok nih cowok ya kencang ini pergi aduh jangkan cip cip mw beser cowok kurang senate ya eh eh udahlah terserah lu dah tekan lu ngapain sih nari-nari wei disini gigi pun juga sempen turun dari mobil untuk ngelindungin Farah tapi gua siapa gua tersia Gue mau ngebelain dia. Ya itu beneran. Kalau kamu bikin ini jadi hancur. Enggak. Kamu ngebantuin dia atau mau ngancurin dia? Gue mau ngebantuin dia. Ya udah, biarin tim aja yang ngebantuin dia. Dia gak akan kenapa-napa. Dia gak akan kenapa-napa. Oke, itu yang perlu dicatat. Dia gak akan kenapa-napa. Temennya mundur, temennya pergi. Gue lari langsung. Gue peluklah si klien kita. Gue gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dian kok tega sih? Dia kayak gajong kamu. Dia kayak ngelajahin kamu banget. Ini temennya Dian loh. Aku udah mau dia ngapain kak. Dian tega banget. Gue gak abis pikir kenapa temennya Dian bisa ngelakuin hal itu. Aba, takut banget kak. Udah gak usah takut, gak usah takut. Udah ada kita, udah ada tim kok semuanya ya. Udah aman kok sekarang ya. Amu udah gak papangan. Udah ya. Padahal aku mesti nih buat Dian kak. Aku cuma mau nemuin Dian. Manakalah hati Menggeliat Mengusik renungan Mengulang sama Dian aja ya. Oke gak, sekarang tenang dulu deh. Lu tenang dulu oke. Lu gak boleh larut dalam Perasaan juga keadaan seperti ini. Yang penting sekarang kita fokus untuk Ngebantuin lu mencari tahu tentang Dian. Lu gak akan kenapa-napa kalau tadi ada timnya kita yang ngawasin disini. Oke. Oke. Sekarang bisa tegak dulu. Oke. Udah lupain. Oke. Karena emang kita juga gak tahu gitu loh. Ini apa Dian yang emang nengah sengaja gitu loh. Ngasih temen yang jahat ke elu. Atau emang temen tadi yang emang kampret gitu loh. Yang mencoba untuk godain elu. Enggak, pokoknya apa? Dia harus anduin ini ke Dian. Nah katanya kan tadi Dian lagi mau meeting nih. Nah disini akhirnya finally gengs. Terus kita langsung ngejar tim kita yang udah ngejar juga si Dian. Ini kan buat cowok gitu loh. Pada saat dia emang udah memutuskan dia akan nikah dengan seorang cewe gitu loh. Pasti emang banyak banget yang harus dia pikirin gitu loh. Nah ini yang kan kita ceritahu gitu loh. Makanya gue bilang sama lu, lu jangan terlalu netting dulu sama dia. Sampai kita gak dapetin bukti tentang bagaimana dia sebenernya ke elu. Oke. Itu dia gitu loh. Pokoknya sekarang kita ke kantornya dia. Dia kan tadi alasannya apa? Meeting. Ya udah kita kan cuma untuk ngejar ini tuh. Kita akan ikutin dia. Nih kalo misalnya kamu nanti dapet kesempatan ketemu sama dia. Pokoknya kamu tanyain aja. Daripada kamu gak ketemu lagi sama dia. Nanti maksudnya dia meeting-meeting segala macem. Kalo emang dapet kesempatan kamu tanyain. Semua janjinya dia kamu tanyain. Iya. Oke. Akhirnya disana gengs. Kita pun nyampe di kantornya Dian. Dan gue langsung berkomunikasi dengan tim Ata Kampus. Yang emang udah dari tadi mencoba untuk ikutin Dian. Oke yuk posisi gue. Gue udah di depan lobi ini gitu loh. Coba deh yang ngintai tadi siapa sih? Si Deo ya? Yang ngintai tadi Deo ya mana? Cip Cip. Udah itu Cip. Oke yuk posisinya dia dimana? Dia masih ada di kantor atau dia udah pergi? Dia masih ada di kantor. Oke dia masih ada di kantor. Terus? Tadi gue liat dia masih ada di kantor. Oke terus? Tapi gue udah pasang kanan pintu itu bisa dicari. Oke yakin lo? Oh iya udah. Ya udah. Akhirnya disana kita memperhatikan apa yang dilakuin Dian dari tank. Kita mencari Dian dimana sampai akhirnya Dian keluar dari suatu tempat. Dia turun dan dia pergi ke tempat lain yang agak deket juga gedungnya sama gedung yang itu. Oke dia mau kemana? Kayaknya emang lagi sibuk, emang lagi rewals dari tadi. Enggak ini cewek siapa nih? Gak tau. Aku juga gak enggak dia siapa. Kok lama banget aku ngebelin loh? Iya sorry kan. Berapa ini? Biasalah. Dari mana kamu? Dari kantor. Lebih banget ga? Kau beda ya? Iya loh. Eh ini kan ke layak saya beli ini gitu. Oh yang itu. Coba liat! Gak tau gak? Untuk apa, untuk apa cinta tanpa kejujuran Untuk apa cinta tanpa berbuatan